Lama-lama, untuk gendenam main, gendenam gelat. Ini peserta-pesertanya ada berapa Pak Kwan? Anak-anak. Semuanya ada 35. 35. Cuma ini yang masuk sekitar 24. Karena jauh. Putrinya berapa? Putrinya? Putrinya ada 5. Ada 5. Ini yang masuk 3. Ada 3. Permasuk yang ini ya, yang pernah juara 3. Karjedenan ya. Itu atas nama siapa Pak Kwan? Yang pernah juara 3. Karjedenan. Ada banyak sebenarnya yang putri? Yang sering juara, cuma yang putri memang hanya itu. Itu atas nama siapa? Yang sepatu putih itu atas nama siapa ya? Habi Robina. Wih, Habi Robina? Iya. MTSM di Mangawi. Masya Allah. Tau biasa. Ini anak-anak yang terjauh dari mana Pak? Ada yang dari Kendal. Dari Kedunggalar. Pindah tempat karena tempatnya dipakai. Biasa dipakai latihan. Bahasa bionya dipinjam yang punya. Itu nama klubnya Pak Kwan? Vasco Junior. Vasta Bigul Khoirot. Vasko. Masya Allah. Sejak tahun berapa berdirinya? Berdiri tahun 2013. 2013? 13? Iya. 9 tahun ya. Menjelang 10 tahun ini ada agenda ulang tahun. Nanti gak apa yang open? Enggak apa? Digor. Mantap. Nasional. Sekitar Oktober abel tahun ini? Iya. 2022. Sudah teragendakan. Sudah ada yang ini? Mulai daftar? Oh banyak. Kalau dulu pangkis nasional itu luar biasa banyak. Oh gitu ya. Dari semua kelas ya? Semua kelas. Ada 7 kelas. Ada kalau putra-putra 14. Kalau tambah ganda ya tinggal ngalikan 2. Masya Allah. Ini klub Pastel Grup Paron yang dikenolah langsung oleh suhunya. Pak Rizkot. Iya. Sarat utamanya kalau latihan harus sholat. Oh iya. Iya. Tapi waktu latihan tidak boleh sholat. Iya. Pas latihan harus sholat gantian. Iya gantian. Di tempat biasanya harus berhenti. Berhenti. Jamaah. Oh depan masjid ya? Karena dekat. Iya. Nah dekat masjid sholat. Sip. Kalau di sini tempatnya nggak cukup ya harus gantian. Gantian. Oke. Mudah-mudahan sukses terus. Vascon. Nanti cita-citanya apa Vascon? Buat pondok. Namanya pondok badminton. Wah mantep. Wah sip 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 sip. Mudah-mudahan. Nah mudah-mudahan dikabulkan. Sukses Pak Rizkot. Makasih Pak Rizkot. Assalamualaikum. Assalamualaikum.